Intro Lihatlah gambar di sisi kanan Di situ ada topik soal video paling populer Dan taukah kalian, di posisi 2 adalah video tentang Hernando yang melakukan selebrasi di depan pemain Korea Yang gagal mengeksekusi penalti ke gawang Indonesia Video itu jadi trending nomor 2 sekarang Setelah sehari yang lalu, jadi trending topik pertama di media Korea Never Tak hanya itu, di saluran Youtube KBS, Nando juga jadi sorotan Usai laga KBS World yang merupakan media asal Korea Mendatangi Nando dan bertanya kepada kipar timnas Indonesia itu Soal aksinya melakukan selebrasi menari di depan pemain Korea Selatan Hal yang kemudian, dijawab oleh Nando dengan permintaan maaf Dan menyebut jika ia hanya mengikuti sosok Kemi Martinez Lantas, seperti apakah reaksi para netizen Korea yang dikenal kritis dan cukup pedas dalam berkomentar? Kami akan ulas cerita tersebut dalam video update tentang sosok Hernando Yang jadi trending di Korea Nama Hernando trending di Korea Provokasi tiba-tiba Itulah yang dituliskan media di Korea saat melihat aksi Hernando menari di depan pemain Korea Yang tembakannya berhasil Hernando selamatkan dalam babak kadu penalti antara Indonesia versus Korea Selatan Di laga krusial yang harus disudahi dengan babak kadu penalti itu Hernando memang jadi sosok yang paling mencuri perhatian Pasalnya, di laga tersebut Nando nampak menari sebanyak dua kali Pertama, yakni saat menggagalkan penalti Korea Selatan yang dilepaskan oleh Kang Sanyo Dan yang kedua, yakni saat Nando berhasil menghentikan penalti dari Kang Hili Di momen setelah menggagalkan penalti lawan inilah, Hernando menari Dan momen itu cukup banyak mendapatkan perhatian dan sorotan Tak terkecuali dari media-media di Korea Dalam video yang dipublikasikan oleh KBS World Di saluran channel Youtubenya, mereka bahkan menuliskan judul Saya bertanya kepada kipar Indonesia yang berperilaku buruk Dalam tanda kutip, mengapa dia melakukan itu? Mendapatkan pertanyaan soal tarian Yang ia lakukan tersebut, Hernando pun menanggapinya dengan cukup santai Sembari tersenyum, Hernando menjawab Jika ia minta maaf atas apa yang telah dirinya lakukan Ia pun menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan yang baik Namun di sisi lain, ia juga menjelaskan Jika dirinya cuma mengikuti sosok Kemi Martinez Kipar yang pernah bermain menghadapinya Yang juga jadi idolanya Pertama-tama, saya ingin meminta maaf untuk Mungkin fans Korea ataupun pelatih Korea semua Karena mungkin itu tidak baik lah buat di-true Itu bukan saya sengaja karena saya spontan Bisa euforia sendiri Karena bisa menepis pinati Tapi itu perbuatan yang kayak gini Cuman saya mengikuti itu karena saya mengikuti Emi Martinez Idola saya Karena saya pernah bermain lawan dia Sebagai informasi, Hernando dan Emi pernah bertemu saat keduanya bermain di Kelora Bung Karno Dalam laga persebatan antara tim nasional Indonesia Menghadapi tim Nas Argentina pada Juni 2023 Di momen itulah, Nando sempat bertukar jersey dengan Emi Martinez Dan melalui akun story di Instagramnya Yang mengatakan jika dirinya ingin bisa meniru prestasi dan level Emi di masa depan Sebagai sosok yang mengidolkan Emi Hal yang wajar sebenarnya Jika Nando juga menerukan aksi-aksi Emi Seperti saat menari Usa berhasil menggagalkan tembakan penalti dari pemain Perancis di final Piala Dunia Yang mengantarkan Argentina juara Piala Dunia 2022 Semoga itu juga bisa diteru Hernando Yakni mengantarkan Indonesia Untuk juara di ajang Piala Asia kali ini Reaksi Kanets Melihat aksi Tengio Hernando Yang menari di depan pemainnya yang gagal mengaksekusi penalti Para penggemar Sepp Hagwala di Korea Sepertinya tak terlalu mempermasalahkan aksi dari Hernando tersebut Mereka menilai apa yang dilakukan Hernando sebagai hal yang cukup wajar Dengan sebaliknya Mereka lebih menyoroti kegagalan dari tim nasional Korea Selatan Sebagai sebuah kesalahan timnya sendiri Dari kolom komentar di akun Youtube KBS World Berikut ini beberapa komentar dari para penggemar Korea Yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Indonesia sedang meraih prestasi terbaik sepanjang sejarah sepak bola Karena para pemain muda tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Bersemangat Insiden bisa saja terjadi Ini tidak terlalu serius Namun Seiring Anda tunggu dan mengubah perilaku itu Anda akan menjadi pemain yang lebih baik Dia mengatakan itu hanya reaksi gembira Dan tidak ada niat untuk mengecek sang pemain Itu sering terjadi di pertandingan sepak bola Dia bilang dia menyesal Dan itulah yang terjadi Selamat Indonesia Sudah waktunya Korea istirahat Mari kita beri kesempatan kepada negara lain Saya dukung Indonesia Penjaga keuang Indonesia mengolok-olok tarian tersebut Dan pemain Indonesia mendorong pelatih Korea untuk menjauh Kini sepak bola Korea menjadi bahan tertawaan di Asia Tenggara Saya harap saya tahu Betapa memalukannya menerima penghinaan seperti itu Dari penjaga keuang Indonesia Seseorang harus mengambil tanggung jawab Dan mengundurkan diri Paris zanjur karena pemainnya yang dikeluarkan dari lapangan Karena berperilaku buruk dalam pertandingan tersebut Jelas alih-alih menyalahkan Hernando Para penggemar di Korea lebih memilih untuk mengkritik Habis-habisan squad dunasional Korea Selatan Bahkan itu memicu Gelombang yang sangat besar yang mengharuskan federasi turun tangan Untuk meminta maaf secara publik Lihat saja Artikel dari Sport World Yang merupakan salah satu media di Korea ini Mereka menilai jika sepak bola Korea tengah kritis Dengan membuat artikel berjudul Sepak bola Korea dalam krisis Teori tanggung jawab Chong Mian Kyu semakin intensif setelah serangkaian kegagalan Kemudian ada dari Chol Sun Swat Yang menulis artikel dengan judul Bencana sepak bola Korea Legenda Kalik Dejan muncul Sulit dipercaya tapi tidak mengejutkan Jelas dengan kegagalan ini Sepak bola Korea dalam situasi yang memanas Kekalaan atas Indonesia Tanya membuat mereka terlempar dari piala Asia Tapi juga Menjadi pertama kali mereka tak bisa bermain di Olmbiade Dalam 9 edisi terakhir Lihat saja Prestasi Korea dalam 9 kali ajang Olmbiade terakhir Mereka adalah salah satu tim kuat Dari Asia Selain itu Kekalaan atas Indonesia adalah kekalaan pertama tim nasi Korea Dalam 15 pertandingan terakhirnya Sebelumnya Mereka selalu menang Dan Indonesia adalah tim pertama yang mengalahkan Korea setelah 15 kemenangan beruntun Dan jelas Ini adalah momen yang tidak menyenangkan bagi squad tim nasional Korea Selatan Apalagi Yang mengalahkan mereka adalah tim Aswan Sintayong Sosok yang telah ditinggalkan federasi Korea Usai memimpin Korea Selatan di ajang piala dunia 2018 Sintayong adalah magic Keberhasilan Indonesia Mengalahkan Korea tentu menjadi sebuah kejutan besar untuk sepak bulan Asia Pasalnya Tim nasi yang berperingkat 134 FIFA Berhasil mengalahkan Korea yang memiliki ranking jauh diatasnya Melalui media Sport Chosun Dijelaskan jika kabar ini juga menarik perhatian dari media-media lain Seperti China Hingga Jepang Dalam artikel berjudul Terkejut dengan kejutan Sintayong yang berada di peringkat 134 Iri Atas kegegalan penyisian grup Tiongkok Kami bahkan tidak bisa membayangkannya Disebutkan Dalam artikel itu bahwa kemenangan ini juga ikut Diliput media-media di Tiongkok hingga Jepang Dimana mereka terkejut dengan keberhasilan tim peringkat 134 Untuk mengalahkan Korea Hal yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh tim nasi Jepang Jadi itu adalah kejutan yang dibuat Sintayong Jadi itulah cerita dibalik sosok Hernando yang jadi trending akibat aksi pengilnya Namun nampaknya itu tak jadi masalah saat yang dilakukan Hernando Dinilai sebagai sebuah ekspresi yang biasa dalam sepak bola Halo, izin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa tim nasi Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan tim nasi dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung tim nasi dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya